Pemirsa Indonesia akan melakoni laga leg kedua kontra Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan maupun hasil imbang membawa skuad Asuhan Sintayong melaju ke putaran kedua. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia 17 Oktober mendatang. Hasan Al-Bolkiah National Stadium akan menjadi venue laga leg kedua Indonesia melawan tuan rumah Brunei Darussalam. Modal positif timnas di laga perdana membuat Ramadan Sananta dan kawan-kawan akan percaya diri di kandang lawan. Sintayong diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, namun tak mudah menebak komposisi pelatih asal Korea Selatan itu. S.T.H. yakini akan mempersiapkan taktiknya untuk meladeni Brunei di laga kedua. Rotasi pemain dalam 2x45 menit menjadi hal yang menarik untuk ditunggu. Kemenangan atau hasil imbang akan membuat skuad Geruda melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jika berhasil menyinggirkan Brunei, Indonesia akan masuk grup F bersama Iran, Vietnam, dan Filipina. Sebelumnya Indonesia bermain superior dengan menumbangkan Brunei Darussalam 6 gol tanpa balas. Dimas derajat menjadi mesin gol Indonesia dengan mencetak hat-trick dalam laga yang berlangsung di Stadion Gol Rabung Karno, Jakarta. Terima kasih. S.T.H. Terima kasih. Terima kasih. S.T.H.